assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro selamat datang lagi di channel bodoh pising hari ini rencananya saya mau berbagi soal umpan roti yang biasa saya gunakan ya mas bro yang pertamanya ada mixer eh apa sih namanya mas bro ya yang berblender itu lama saya kemudian rotinya kita pakai roti kayak gini mas bro terus sama ini mas bro plastik buat nanti ngelumatin adonanya Oke mas bro kita lihat aja langkah pertamanya kayak gimana oke mas bro kita buka dulu rotinya enak kalau soal roti sebenarnya bisa juga pakai roti selain lain mas bro kebetulan ini kita pakai selai durian mas bro kita pisahkan dulu roti sama selainnya waktu itu pernah pakai juga roti yang selainnya selain durian mas bro kalau enggak salah itu selai jagung masih memakan juga kok mas bro oke sementara itu kita bisa dikendek dulu ini mas bro hmmm oke let's go venida hmmm 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 hai 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 tetap selanjutnya ini udah kita blender tadi sudah jadi bubuk kemudian langsung kita masukkan ke plastik setelah dimasukkan ke plastik kita tambahkan air sedikit satu sendok dulu mas bro air biasa ya mas bro ini lebih bagus kalau ditambahin kuning keluar mas bro tapi kalau kayak gini aja juga udah bagus ini selainnya tadi kita masukkan juga mas bro kita aduk tambahin airnya juga gak bisa sembarangan mas bro kalau kadang selainnya ada yang dikit ada yang banyak dirot gitu kan jadi kita tinggal nyesuaikan aja mas bro sampai rata dia ya mas bro saran saya kalau semuanya mancingnya di air agak mengalir tempatnya ini dibuat jangan terlalu lembek mas bro kayaknya ini udah cukup ya mas bro kita nanti mau nyoba mancing di sungai ya di sungai sih mas bro saya nyari yang airnya agak-agak tenang gitu mas bro ini kayaknya udah bisa nih mas bro oke mas bro mungkin cukup ya gitu aja lah ya mas bro cara buat empan mancing yang paling ekonomis dari saya mas bro ini bisa buat mancing berkali-kali mas bro sekali berangkat mancing juga gak habis ini selesai mas bro tinggal kita tarik nanti tinggal kita lubangin ujungnya kalau mas kita mau mancing oke mas bro selesai sudah jos gandos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih